Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasyukuruhu Ala ni'amihil jazilah Ashadu an la ilaha illallah wahdah La syarikalah Wa ashadu anna sayyidana muhammad dan abduhu Wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Ibni abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Saudaraku kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullah Kita lanjutkan kembali pengajian kitab Bidayatul Hidayah Karya Hujjatul Islam Abu Hamid al-Wazali Saudaraku Di pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan Ada sebuah hadis kudsi Yang menerangkan kepada kita semua Bahwa ada dua hal yang bisa kita jadikan media Atau perantara Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yakni hal-hal yang difardukan oleh Allah dan hal-hal yang disunahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika seorang hamba telah melaksanakan mengamalkan kefarduan dari Allah Kesunahan-kesunahan dari Allah itu Maka dia mendapatkan buah dari amalnya ini Yakni dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalau sudah dicintai oleh Allah Kata Allah di dalam hadis kudsi itu Maka Aku menjadi pendengaran bagi hamba Seorang hamba itu Kemudian Aku menjadi matanya Menjadi lisannya Menjadi tangannya Menjadi kakinya dan lain sebagainya Dimana seorang hamba beraktifitas dengan anggota tubuhnya itu Saudaraku kaum muslimin dan muslimat Imam Nawawi Merekam Merekam Dari Makna hadis ini Bahwa seakan-akan Orang yang sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu Tidak bisa Melakukan hal-hal Selain menghubungkan segala sesuatunya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Disini seakan-akan Kata Imam Nawawi Allah itu berkata Bahwa Seorang hamba yang sudah dicintai itu Layas ma'u illa zikri Dia tidak bisa mendengarkan sesuatu Kecuali sebutan-sebutan Allah subhanahu wa ta'ala Saudaraku kaum muslimin dan muslimat Di tengah kehidupan kita ini banyak peristiwa ya Peristiwa Yang dekat dengan kita Peristiwa yang jauh Ada peristiwa Ilmu pengetahuan Atau sains Nah bagi orang yang sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia senantiasa menghubungkan Atau tidak bisa Melepaskan peristiwa-peristiwa itu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau perbedaan buku-buku sains ya Itu biasanya Dicari penyebab segala peristiwa Nah ditemukan disana penyebab itu disebut Penyebab yang sudah KW 2, KW 3, KW 4 Tapi kita bisa lihat Kalau di dalam Al-Quran itu Segala sesuatu di dalam Al-Quran itu Yang disebut adalah penyebab utama Yakni Allah subhanahu wa ta'ala Dan seterusnya Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi Dan yang ada di langit Nah ini semua Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu Selalu Allah Peristiwa kenabian Allah lagi Peristiwa pembangunan Ka'bah Allah lagi Dan lain sebagainya itu Senantiasa Allah yang disebut Nah orang yang dicintai oleh Allah ini Dia hanya bisa mendengar Sebutan-sebutan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini penting sekali bagi kita semua ya Kalau kita membaca doa kunut Allah mahdina fiman hadayit Wa tawallayna fiman tawallayit Nah itu ada Ya Allah kuasai Atau pimpin aku Sebagaimana orang-orang yang sudah engkau pimpin Nah ini adalah sebuah permohonan Agar kita ini dibimbing Dibimbing dengan ketat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai ditinggalkan sekejap pun Nah ini orang yang dicintai oleh Allah La yasma'un illa dikri Tidak bisa mendengarkan suatu Kecuali sebutan-sebutan Allah La yam duru illa fi aja'i li malakuti Dia tidak bisa Menyaksikan kecuali Keajaiban Kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala Gitu ya Senantiasa berfikir Merenung beritibar Dan lain sebagainya Dan semua itu dikembalikan Semuanya dari Allah Dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang dicintai oleh Allah Tidak bisa merasa nikmat Kecuali dengan membaca kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala Ada rasa rindu Kalau kenikmatan itu kan bikin kangen Gitu ya Kayak kita biasanya kuliner Wisata kuliner gitu Pernah merasakan makanan yang nikmat Bagi kita Kemudian satu kala Kita rindu untuk Apa namanya Kembali kesana lagi Nah orang yang dicintai oleh Allah Merasakan kenikmatan di tilawati kitabillah Dia merasakan kenikmatan Baca Al-Quran itu Berzikir itu Dan lain sebagainya Oleh sebab itu Dia selalu merasa ingin terus-menerus Membaca kitab Allah Beritibar gitu ya Merenung kafak kurudillah itu Karena memang sudah meraksanakan Merasakan taladud Merasakan kenikmatan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Wala yakni su'illah dimunajati Dia pun tidak bisa merasakan ketenangan Kesejahteraan Kecuali dengan bermunajat Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dia memang bisa senang dengan Istrinya Bisa senang dengan anaknya Bisa senang dengan lingkungannya Temannya dan lain sebagainya Akan tetapi semua itu Tidak ada yang bisa melebihi Kesenangannya pada saat bermunajat Sendirian di malam hari Dimana tidak ada lagi orang yang bisa mengganggu dia Hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Wala yamudduyadahu illa bimafihi ribo'i Dia tidak pernah Tidak bisa mengulurkan tangannya Kecuali apa yang sudah Diriboi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wala yamshi birijlihi Illati to'ati Dan dia tidak bisa Melaksanakan Melangkahkan kakinya Kecuali terhadap hal-hal yang Menjadi taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini orang-orang yang Dicintai oleh Allah Itu memiliki sifat-sifat tersebut Dan inilah yang Dinamakan dengan derajat Atau makom ihsan Artinya Dia hidup Itu sebagai sebuah Keseluruhan ibadah Dan keseluruhan ibadah ini Diperhatikan Dia merasa dirinya Diperhatikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak bisa lepas Dari perhatian itu Oleh sebab itu Dia penuhi hidupnya itu Dengan Tata kerama Dengan adab Dengan akhlak Dan dengan ketulusan Keikhlasan Semuanya Karena memang Dia sudah merasa Tahu Itu ya Kalau derajat ihsan itu kan Enta buddallah Ka'anaka Tarahu Engkau menyembah Allah Seakan-akan Engkau melihat dia Melihat dia ini Harus pakai Ajaran Yang sudah diberikan Oleh Allah juga Artinya Allah itu Muhitun Bikul lishay Kita tidak mungkin Bisa lepas Gitu Lepas dari perhatian Allah Pengawasan Allah Dan kalau sudah begitu Maka Tidak ada cara lain Hidup di dunia ini Kecuali dengan mengikuti Aturan-aturan Allah Ajaran-ajaran Allah Begitu Bertindak tanduk Mencari ilmu Berbaktik pada orang tua Berbaktik pada bangsa Semuanya ditakar Dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wata'ala Saudaraku Kau muslimin dan muslimat Kita lanjutkan Walang tasila Lan ora Biso Sampai Ini Imam Ghazali Bahwa kamu Tidak akan bisa Sampai Pada derajat Tadi ya Ini Kalau ini Bagaimana sih Sebenarnya Kalau Untuk menempuh hal Tadi Itu Walang tasila Lan ora Biso Tumoko Sampai Sampai Ayuhat Tolib He Wong Wong Kampodo Nyuprih Ilal Kiyami Bi Awam Mirillahi Ilal Kiyami Maring Jumeneng Ilal Kiyami Maring Jumeneng Bi Awam Mirillahi Kelawan Perintah Perintah Kusi Allah Makhlu Sampai Allah Illa Bimuro Kobati Kol Bika Kecuali Kelawan Apa ini Miter Miter Atau Memperhatikan Hatimu Mengawasi Hatimu Wajawari Hikalan Anggauta Badanmu Filah Hadotika Eng Dalam Seluruh Waktumu Wahai Orang Yang Mencari Ilmu Atau Mencari Allah Begitu Engkau Tidak Akan Bisa Sampai Engkau Tidak Akan Bisa Melaksanakan Perintah Allah Kecuali Dengan Selalu Mengawasi Hatimu Dan Seluruh Anggauta Badanmu Wah Umfasikalan Nafasmu Bahkan Begitu Min Hina Tusbihu Ila Hina Tumsi Mulai Min Hina Tusbihu Saking Miwit Subuh Ila Hina Tumsi Maring Sore Ini Maksudnya Adalah Tadi Mulai pagi Hari Sampai sore Nanti sore Sampai malam Sampai pagi Lagi Itu Maksudnya Seperti Itu Kalian Tidak Akan Bisa Melaksanakan Perintah Allah Yang Baik Keparduan Kesunahan Kecuali Dengan Mengawasi Hatimu Perilakumu Nafasmu Mulai pagi Sampai pagi Lagi 24 jam Harus Diawasi Faklam Faklam Nengali Lahadotika Kelawan Seluruh Waktumu Wah Khotorotika Lan Kerentek Kerentek Atimu Wah Khutowatika Lan Langkah Langkah Allah Meliputi Seluruh Seluruh Dari Waktumu Kemudian Bersitan Bersitan Hatimu Langkah Langkah Wasairisakana Tika Wah Haroka Tika Lan Sekabian Gerak Dan Diamu Wa An Nakalan Sak Temene Siro Iku Fimu Kho Wa An Nakalan Sak Temene Siro Fimu Kho Latotika In Dalam Pergaulan Mu Kho La Wati Kalan Kesendirian Iku Mutarot Didun Baina Yadehi Midir Midir In Dalam Antarane Ngarsane Gusti Allah Ketahuilah Bahwa Sesungguhnya Engkau Di dalam Pergaulan Sosial Kemudian Ketika Engkau Menyendiri Tidak Ada Teman Itu Dijelaskan Oleh Imam Wazali Maka Hakikatnya Engkau Ada Di Hadapan Allah Ada Di Hadapan Allah Kita Bergaul Berjalan Kesana Kemari Keselatan Menuju Ke Sekolah Menuju Ke Masjid Maka Itu Semua Hakikatnya Adalah Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Adalah Zat Yang Paling Penting Paling Berkuasa Ini yang Harus Dipahami Kalau Kita Sudah Merasa Bahwa Itu Di Hadapan Allah Bagaimana Kita Apa Sikap Kita Sama Kalau Kita Sedang Diundang Oleh Seorang Pejabat Atau Orang Yang Paling Kita Hormati Maka Kita Di Hadapannya Seperti Apa Itu Bayangkan Hal Itu Begitu Berdiam Diri Atau Orang Yang Bergerak Kecuali Yang Memiliki Sifat Jabar Itu Menyaksikan Dirinya Ini Ada Ayat Al-Quran Yang Disitir Disini Menyembunyikan Menyembunyikan Nutupi Gitu Atau Nyingit Nuh Apa Asuduru Piro Piro Ati Ya'lamu Itu Surat Al-Ghufir Ayat 19 Kemudian Ada Ayat Lagi Ya'lamu Ngerteni Sopo Kusi Allah Asir Roing Rahasia Atau Yang Disimpan Wa Akfalan Di Umpetin Atau Ya Itu Tadi Disimpan Di Dalam Hati Itu Allah Memahami Seluruhnya Inilah Saudaraku Kau Muslimin Dan Muslimat Perlu Kita Pahami Betul Betul Bagaimana Dua Cara Yang Sudah Disampaikan Di Dalam Hadis Rasulullah Keparduan Dan Kesunahan Ini Dijelaskan Oleh Imam Wazali Panjang Lebar Nantinya Gitu Gitu Salah Satunya Tadi Bahwa Kita Harus Murokobadukolbik Harus Mengawasi Hati Kita Dan Jawah Rihika Seluruh Aktifitas Dari Anggota Badan Kita Lebih Detilnya Lagi Kita Lanjutkan Di Lain Waktu Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu